Halo Sobat, balik lagi bareng kita di Magenta Health Untuk bisa ngebersihin muka dari makeup mah gak cukup ya Sobat Kalo cuma pake air biasa, bener gak? Makanya banyak dari kalian yang pake micellar water Untuk ngebersihin wajah dari makeup Soalnya micellar water kan udah dipercaya ya Bisa ngebersihin muka dari makeup secara mendalam Tapi masih banyak dari kalian yang bingung nih gimana caranya Supaya bisa mendapatkan micellar water yang terbaik untuk kita pake Penasaran gimana tips memilih micellar water yang aman untuk kulit? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Ini dia, jangan coba-coba ikuti cara ini untuk memilih micellar water yang aman bagi kulit Versi dari Magenta Health Pilih micellar water dengan kandungan vitamin Emang ya Sobat, bahan utama yang digunakan untuk micellar water itu udah tergolong baik Untuk membersihkan wajah secara menyeluruh Tapi siapa sih yang gak nolak kalo micellar water yang kita pake itu juga mengandung vitamin Kan lumayan ya Sobat, udah bisa ngebersihin wajah Eh ditambah lagi bisa menyehatkan wajah juga Emang rezeki itu gak boleh ditolak ya? Bener gak Sobat? Sobat bisa pilih micellar water yang mengandung kandungan vitamin A, C, ataupun E Nah, jika kalian ambil micellar water yang punya kandungan vitamin A Micellar watermu itu juga bisa loh Membantu mengatasi berbagai kondisi kulit Seperti jerawat, psoriasis, dan efek dari paparan sinar UV Sementara itu, kalo kamu nih pilih micellar water dengan kandungan vitamin E di dalemnya Maka akan bikin kulit kalian jadi lebih sehat dan melindungi kulit dari radikal bebas Sedangkan untuk micellar water yang punya kandungan vitamin C sendiri Menurut dokter kulit bisa meningkatkan produksi kolagen Mencerahkan wajah dan memberikan kesan kulit kencang dan awet muda Nah loh Sobat, bingung gak tuh mau pilih yang mana? Kalo kalian masih bingung, kalian bisa nih pilih micellar water dari Pons Yang namanya adalah Pons Vitamin Micellar Water Dan bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 10 ribuan aja Murah banget kan? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Pilih micellar water sesuai dengan jenis kulit Emang sih Sobat, kelebihan lain micellar water dari skincare lain itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit Baik itu kulit kering, berminyak, maupun kulit yang normal ya Gak berhenti disitu aja sih, bahkan pemilik kulit sensitif juga bisa menggunakan micellar water sebagai pembersih wajahnya Tapi supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal Sobat perlu ya memilih micellar water yang sesuai sama jenis kulitmu Kalo kalian punya tipe kulit yang kering, kalian bisa nih pilih micellar water yang mempunyai kandungan hidrasi yang tinggi Sehingga bisa membuat kulit wajahmu jadi lembab setiap waktu Untuk kalian yang punya jenis kulit berminyak, kalian bisa juga pilih micellar water yang bisa mengatasi produksi sebum pada wajahmu Nah, kalo kamu punya jenis kulit yang sensitif, hindari ya micellar water dengan kandungan yang bisa memicu iritasi kulit Seperti alkohol dan juga fragrance Sementara bagi kamu yang punya kulit normal ya, bisa nih pake semua jenis micellar water Makanya sobat, sebelum kalian memilih micellar water yang pengen kalian pake, pastiin dulu ya Kalo micellar water itu udah cocok sama jenis kulit kamu Untuk contoh produk micellar water yang bisa kalian gunakan, yaitu adalah Wardah Nature Daily Seaweed Cleansing Micellar Water Yang bisa kalian dapetin di offline maupun online shop Dengan harga yang cukup murah, yaitu Rp30.000-an aja Pilih micellar water yang aman tanpa dibilas Kalian pasti tau lah, penggunaan utama dari micellar water Yap, sebenernya banget untuk membantu membersihkan muka dari kotoran dan sisa-sisa makeup Makanya karena tujuan utama dari penggunaan micellar water itu untuk ngebersihin wajah dari kotoran dan sisa makeup Jadi micellar water yang harus kalian pilih itu Harus bisa dengan mudah ya, membersihkan wajah alias gak perlu deh dibilas lagi mukanya Meski begitu, tetep ada juga loh beberapa produk yang meninggalkan kesan lengket atau berminyak Dan kalo kalian nih gak bilas, malah bisa ngebuat wajah kalian jadi gak nyaman Sobat gak mau kan, kayak gitu Nah kalo sobat gak mau kayak gitu, sebelum memilih micellar water Kalian harus pastiin dulu ya, micellar water yang kalian pilih itu punya tekstur yang ringan Dan tidak lengket meski tanpa dibilas sekalipun Tapi kalo kalian masih bingung nih, cari micellar water yang gak usah ngebilas lagi Kalian bisa loh, gunain micellar water dari Bioderma Yang namanya adalah Bioderma Sensi Bio H2O Micellar water dari Bioderma ini bisa kalian dapetin dengan harga 150 ribuan aja sobat Meskipun terbilang agak mahal ya, kalian gak akan dibuat kecewa loh sama manfaatnya Pilih micellar water yang travel friendly Meski di masa pandemi seperti sekarang ini, sobat tetap perlu ya menjaga kebersihan wajah Soalnya seperti yang udah kalian ketahui, ternyata virus itu juga bisa ditularin lewat tangan yang terkontaminasi loh Gak hanya itu aja, secara gak sadar kalian pasti sering menyentuh wajah kan? Nah supaya kalian gak tertular virus, selain rutin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Ada baiknya sobat juga rutin membersihkan wajah Bisa dengan sabun wajah atau micellar water ya saat kalian sedang beraktivitas di luar rumah Tapi kalau kalian tipe orang yang gak suka ribet nih, kalian bisa pilih micellar water untuk ngebersihin muka Eh tapi apa gak ribet kalau harus ngebawa micellar water kemana-mana? Makanya sobat, untuk mengatasi hal itu kalian bisa nih pilih micellar water yang punya kemasan travel friendly dengan ukuran mini ya sobat Dan tidak mudah tumpah saat dibawa kemana-mana Dengan begitu micellar water yang kalian bawa gak akan mengganggu dan gak akan memenuhi tas kamu Kalau kalian masih pusing mau bawa micellar water apa saat bepergian Sobat bisa nih bawa micellar water yang satu ini dari Lumine La Depure Arctic Miracle 3 in 1 Micellar Cleansing Water Meskipun micellar water ini tuh punya harga yang terbilang murah yaitu 45 ribuan aja Kalian ternyata udah bisa nih Dapetin micellar water yang bisa untuk semua jenis kulit dan pastinya travel friendly ya Kalau sobat sendiri pake micellar water yang merek apa nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi marim bangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya